Gimana jadinya kalau sesosok Raja Iblis terkuat di masa lalu dibangkitkan ke dunia modern seperti Cyberpunk? Tentu akan jadi dua konsep yang sangat-sangat menarik dong ya. Antara teknologi dan juga sihir digabungkan menjadi sebuah dunia yang melampaui batas imajinasi semua orang. Dan pada video kali ini, Off Trots kita akan memulai salah satu anime yang memakai konsep tersebut. Oh iya, challenge buat kalian semua. Coba tembusin 2000 like di video ini. Kalau kalian mau anime ini, gue lanjutin. Subrek dan share juga ke grup kelas, tetangga, keluarga, dan grup gaming kalian. Jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasi di bawah tanpa berlama-lama lagi inilah dia. Mau nih Senkyu Jukyu episode pertama. Anime ini dibuka dengan menampilkan peperangan panjang antar dua kubu. Yakni kubu mahluk Fana melawan kubu mahluk abadi. Puncak peperangan abadi ini berujung pada dua sosok yang diakini akan menentukan nasib dunia mereka. Sang hero Garm dengan pedang suci Iksasordenya melawan sahaja iblis keabadian Ferutoro Ferfeto Versifato. Peradu mekanikan kedua entitas terkuat ini pun berakhir pada tahun 1599, bulan naga hari ke-12. Sekaligus juga mengakhiri peperangan panjang ratusan tahun dari kedua kubu mereka. Sebelum tiada Raja Iblis Red Velvet ini memuji betapa OP-nya hero Garm, begitu pula sebaliknya. Hero Garm turut memuji sang Raja Iblis yang hanya kalah tipis darinya. Raja Iblis Red Velvet yang merasa unggul dari segala aspek, mau itu kekuatan, pasukan, dan juga planning, meyakini seharusnya kubunya lah yang memenangkan peperangan abadi ini. Kemenangan di tangan kubu makhluk Fana seperti hero Garm tentunya membuatnya bertanya-tanya kenapa dia bisa kalah darinya. Dengan keyakinannya hero Garm memberitahukan bahwa keinginan untuk hiduplah yang membuat kubu Fana mencapai kemenangan seperti itu. Meski bagi makhluk abadi kubu Fana hanyalah sesuatu yang kecil dan rapu, namun justru karena hal itulah mereka yang lemah, jadi bisa berjuang mati-matian untuk tetap bertahan hidup. Hero Garm menyebutnya sebagai cahaya kehidupan. Setelah mendengar semua itu, Raja Iblis Red Velvet ini meminta Hero Garm untuk mengingat tentang satu hal. Di mana ada cahaya, di sana pasti akan ada kegelapan yang mengikutinya. Dan selama ada kegelapan, Raja Iblis sepertinya akan terus menantang sang cahaya sampai kapanpun. Sini lalu berpindah menampilkan Raja Iblis Veld yang baru aja dibangkitkan oleh salah satu dari enam pilar bangsawan iblis, sang insinerator cahaya bernama Dukmakina Soleji. Diketahui Raja Iblis Veld dibangkitkan setelah 500 tahun lamanya, menggunakan sebuah sihir yang baru disempurnakan bernama Mete Noel. Nah, keanehan pun dapat terlihat dengan sangat jelas karena kebangkitan sang Raja Iblis bisa-bisanya ada di bekas katedral bawah tanah Nelidor Stasiun Shinjuku, Jepang. Gak ingin ambil pusing soal lokasinya saat ini, Raja Iblis Veld ngajakin Makinah untuk menguasai dunia Arnes sekali lagi. Mendengar hal itu, Makinah ingin menyampaikan satu hal pada tuannya, yang di mana ternyata dunia lama mereka sebenarnya sudah lama hancur. 80 tahun yang lalu, Arnes berbenturan dengan dunia dari dimensi lain, yang disebut Ars alias Pumi. Dalam sebuah bencana antar dimensi yang disebut Fantasian itulah, kedua dunia menyatu dan menyebabkan pergeseran tektonik di dasar lempeng dunia. Di tiga tahun pertama, populasi dunia berkurang sebanyak sepersepuluh, sistem negara pun telah mati, dan tiap-tiap kota malah berubah menjadi negara individu. Tentunya konflik langsung terjadi di antara kota-kota tersebut. Tapi selang beberapa tahun setelahnya, konflik itu pun mulai meredah, dan era itulah yang menjadi keadaan saat ini. Yang bahkan, teknologi tinggi peradaban bumi telah dipadukan dengan sihir Arnes hingga menciptakan sebuah utopia yang belum pernah ada sebelumnya. Singkat cerita, di tengah ketidaktahuan akan dunia saat ini, Fel hanya bisa bergantung pada Makina yang jauh lebih paham tentang era ini. Tapi sayang ketika Makina yang ingin memperingatinya soal peraturan di negara ini, Fel malah tidak mendengarkan dan seenak yang menggunakan sihirnya di saat itu juga. Iya, tanggapan semua orang sekitar justru menganggapnya sebagai orang dongo, bahkan petugas patroli pun terdengar akan mengejarnya jika Makina tidak menarik tuannya itu pergi menjauh dari sana. Di saat itulah, Fel merasa baru aja melewati sesosok entitas yang tidak asing baginya. Tanpa bisa memeriksa sosok tersebut, napelka Makina dan Fel yang duduk berdua, membicarakan semua hal pasca Raja Iblis Fel tiada. Cerita singkatnya itu, 80 tahun yang lalu, tepat beberapa waktu setelah Fantasian terjadi, dua kubu memutuskan untuk melakukan genjatan senjata. Sembari memasang sebuah memory card ke sebuah alat di lehernya, Makina menunjukkan sesuatu tentang perburuan makhluk abadi lewat HP-nya. Kala itu, makhluk abadi dianggap bukan makhluk hidup dan harus dimusnahkan dari dunia baru ini. Seiring dengan perkembangan teknologi sihir, senjata anti-abadi pun diproduksi secara massal, sehingga para makhluk abadi harus mengalami nyaris punah sepenuhnya. Fel lalu menanyakan nasib enam pilar bangsawan Iblis selain Makina, Duke May, Duke Seawalt, dan Duke Ralsin tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Duke Xenol harus mengorbankan diri, supaya Makina bisa lolos dari kematian. Hal itu harus Xenol lakukan karena hanya Makina dan Duke Ralsin sajalah yang mengetahui metode pengaktifan upacara kebangkitan Mete Noel. Mendengar hal itu, tentunya Fel memuji betapa setianya Duke Xenol terhadap dirinya. Setelah Fel nanyain nasib Duke Marcus padanya, Sontak Makina pun gelagapan seolah nggak ingin membahasnya sama sekali. Yang bahkan dia sampai mengalihkan pembicaraan dan pergi untuk membelikan minuman untuk tuannya. Hayo! Yahoo! Alamak ada VTuber! Wap! Di tengah raja iblis yang heran ngeliat VTuber di layar besar seperti itu, sesuatu yang disebut Aether nampak melintas dan berkumpul di seorang gadis yang seolah hendak melakukan sesuatu. Dan ternyata... Kusogaki, fix! Gadis tadi itu kusogaki parah, cik. Setelah mengubah semua layak di area itu, napakah Fel ia menemuinya untuk menanyakan apa yang dilakukannya tadi? Biarpun dia mau mengelaknya, tapi begitu ia mendengar Fel yang tahu soal fungsi Aether-nya, seketika itu pula si gadis langsung tertarik dan menanyakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Mau, do! Singkat waktu, pertemuan singkat ini membuat raja iblis Fel dan si gadis jadi cukup dekat bahkan seorang teman yang dimana si gadis ini terlihat menjelaskan Aether-hack miliknya yang bisa menyusup ke celah fatal sistem keamanan kota yang tentunya nggak pakai Windows Defender juga macam negeri Wakanda dong ya. Di tengah mengebu-gebunya membanggakan diri, Fel memotong untuk menanyakan sosok bernama Markus padanya tanpa menanyakan apapun, gadis ini langsung menunjuk ke sebuah perusahaan merah yang memiliki direktur terkenal bernama Markus. Setibanya di sana, Fel langsung dibawa oleh seorang wanita selaku sekretaris pribadinya si Markus untuk menemui atasannya di puncak gedung. Simba sekretaris yang sejak tadi dilihatin sama Fel langsung menanyakan kenapa dia melirik ke arahnya seperti itu. Fel mengaku hanya penasaran dengan pin monster kecil yang ada di bajunya. Dengan sangat bangganya Simba sekretaris ini memberitahukan bahwa monster mungil bernama Ishimaru ini adalah maskot perusahaan sihir berat Ishimaru mereka. Sesampai yang mereka di puncak gedung napalkan Markus yang menyambutnya dengan tampang tidak sopannya. Dari arah ucapan, tindakan, serta ekspresinya bisa dipastikan Markus sudah tidak menghormati atau penpatu kepada tuannya lagi. Meski hanya goresan kecil, namun luka yang dialaminya itu nggak bisa langsung menutup dengan sangat cepat seperti zaman dulu. Markus pun langsung mengatainya yang telah melemah dan sosok-sokan pengen menguasai dunia lagi. Ia juga menekankan bahwa keyakinan dan ketakutannya terhadap Raja Iblis Velvet telah lama hilang sepenuhnya. Hal tersebut membuatnya yakin tidak perlu berlutut lagi di hadapannya seperti sebelumnya. Bahkan dengan sangat kurang ajarnya, Markus menyuruh mantan rajanya ini untuk bersujud di hadapannya jika ingin menjadi bawahannya. Sontag Velvet pun sangat shock mengetahui Markus yang baru aja mematakan sihirnya dengan sangat mudah. Sepuasnya menertawai mantan rajanya ini, Markus menjelaskan bahwa alat di lehernya lah yang menjadi jawabannya. Menggunakan layar proyeksinya, Val diperlihatkan fungsi alat yang disebut alat sihir familia. Dasarnya saat seseorang ingin menggunakan sihir, mereka membutuhkan inisialisasi, konstruksi, ekspansi, mantra, dan deklarasi. Menggunakan familia, mereka bisa menghilangkan tiga proses sekaligus. Hanya dengan memasang alat itu, semua orang dari segala ras dan usia dipastikan bisa menguasai sihir tanpa metode konstruksi, ekspansi, atau pemandra sama sekali. Markus pun menambahkan bahwa familia tidak dirancang untuk digunakan kepada tubuh fisik yang memiliki mana yang sangat tinggi. Yang artinya, semua ini adalah skenario yang dibuat oleh Duke Markus supaya saat sang Raja Iblis bangkit, dia takkan bisa menggunakan familia sama sekali. Dan ya, pada akhirnya Raja Iblis Velvet harus menerima fakta bahwa dirinya tidak hanya dihianati oleh salah satu petingginya, tapi juga telah dihianati oleh era itu sendiri. Yang menjadikannya dari yang terkuat, menjadi yang terlemah. Mirisnya lagi alasan dibalik Markus yang menghianatinya sampai seperti ini gak lain, karena sejak awal dirinya, emang udah sangat membencinya. Dari segala aspek, mau itu sifat ataupun pencapaiannya, segala hal dari Raja Iblis Velvet sangat-sangat dibenci olehnya. Gak ingin melihat mantan rajanya lagi, Markus terlihat akan mengusir paksa Vel dari tempatnya ini. Dan beginilah bagaimana era Raja Iblis benar-benar akan berakhir. Di tengah rasa shock pasca dikalahkan dengan sangat mudah, Fel yang gak sengaja menabrak orang lain pun malah mengatainya dan berakhir dengan sangat menyedihkan. Di lain sisi, napaklah Makina yang sedang mencari-cari keberadaan tuannya. Hingga ketika ia merasakan ada pertempuran dari kejauhan, Makina langsung menghampirinya dan mendapati tuannya yang semakin shock karena baru aja dikalahkan oleh orang-orang tadi. Di kereta, Makina meminta maaf pada Fel karena tidak memberitahunya sejak awal. Dan berakhir membuat tuannya ini jadi terluka seperti itu. Fel pun merasa gak masalah dan mengaku endingnya juga akan sama aja meskipun Makina memberitahunya lebih awal. Setibanya mereka di sebuah wilayah kumu, di sini Raja Iblis Fel akan dibuat sangat-sangat terkejut karena awalnya ia mengira satu gedung besar inilah yang menjadi tempat tinggalnya si Makina. Tapi begitu mereka memasuki sebuah ruangan, Fel merasa tempat itu sangatlah kecil untuk seukuran gudang sekalipun. Yang padahal... Iya, ruangan kecil yang dianggap sebagai gudang ini rupanya adalah tempat tinggalnya si Makina. Mengira dia sedang bercanda namun Makina memberitahukan bahwa gajinya sangatlah rendah hingga membuatnya hanya sanggup memiliki ruangan sekecil ini. Menyadari Makina sedang tidak bercanda, pada akhirnya Fel pun mengetahui keadaannya dan memuji kesetiaannya sembari mendekapkan kepalanya ke badannya. Dan berakhirlah alur cerita anime Kento Maono Cyberpunk episode pertama. Sumpah ini anime beda banget dari anime berkonsep Raja Iblis lainnya cuy. Kalau biasanya Raja Iblis pasca berenkarnasi atau dibangkitkan akan jadi sangat overpower, atau seenggaknya kekuatan dunia nggak bakalan jauh beda dari sebelumnya, di anime Maono Nikyu Jokyu ini Raja Iblis abadi terkuat pada masanya harus dibuat tak berkutik atas pesatnya perkembangan kekuatan dunia pasca 500 tahun lamanya cuy. Udahlah melemah, eh salah satu jenderalnya atau petinggi malah berhianat. Tapi ya jujur aja gue nggak masalah sih kalau cuma si Markus yang berhianat ya. Asal bukan Makina aja sih ya. Fix waifu kayaknya si Makina-chan cuy. Fix lah ya kayaknya ya. Fix lah. Menurut kalian gimana? Apakah Makina akan jadi waifu kalian atau tidak? mana seiyunya itu? Simba Itomiku pula. Ya mana tahan cuy sama suaranya Nakano Miku. Oke lah mungkin sekian dulu video kita kali ini. Ingat challenge-nya ya guys. Tembusin 2000 like biar gue lebih semangat lagi bawain anime ini tiap minggunya. Gue Admin Wam 2 pamit mau ke WC dulu. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax